Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nahmatullahi wabarakatuh Ya syakuruh masalli wasallim Baharikala sayyidina Allah Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi aswain Nama Ba'adu Saya pekerjaan Anda ini barokah Kemudian yang terakhir Saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya Karena ini surat yang populer Kalau saya ijazahi Quran 30 Juz Pasti sampai nggak hafal Atau ijazah surat bakorah Kalau mau bakorah mau Ijazah surat bakorah mau 2 juta setengah Mau Mas Aset Yang fatihah aja yang gampang ya Ya gulhu fatihah Ini paket ringan Tapi pahalanya apa Besar Ini beda ya Artinya selama ini mungkin Anda baca Tapi monoton Tapi ini saya Saya bacakan teks aslinya Tentang Istilahnya itu Mazaya itu kelebihannya fatihah Saya baca harapnya dulu Nanti ini terakhir Tadi kan saran-saran umum Tentang sosial Pokoknya jadikan kebaikan itu Punya nilai sosial yang Baik lah Jadi nanti orang yang gak amanah gak laku Ya calon bupati gubernur presiden Yang gak amanah juga gak laku Begitu juga Kiai yang tidak amanah juga gak laku Suami yang gak amanah juga gak laku Istri yang gak amanah juga Sehingga kebaikan ini jadi Jadi nilai sosial yang Dalam tanda kutip Sudah keniscayaan ya Yang diinginkan Allah itu seperti itu Bukan kebaikan yang dipaksakan Karena kekuatan negara Maksudnya kalau bisa kebaikan itu Udah usah Udah usah dipaksakan Memang satu Sudah satu kebutuhan Tidak cerita-cerita di negara maju Bahkan apapun jatuh itu gak ada yang ngambil Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan Barang jatuh gak ada yang berani apa Ngambil Itu sangking sudah jadi sistem Sehingga banyak negara di Eropa Yang sampai gak punya tentara Gak punya polisi Karena kebaikan itu sudah Nah kita kan masih capek Polisinya aja capek Apalagi masyarakatnya Karena ya Apa ya Kebaikan itu belum jadi nilai apa Bersama Kita selain ditopang negara Ada polisi Ada tentara Itu kita usahakan kebaikan itu Jadi nilai apa Bersama Tadi Dan kita punya reputasi yang bagus Dalam bab ini Saya masih ingat Kecil saya itu yang jilbapan Hanya keluarga Kiai Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbapan Dulu yang sekolah SMP SMA itu jilbapan Kadang Dulu malah dilarang ya Harus sama seperti itu seragamnya Sekarang sudah boleh Dan nyaman Lama-lama yang dapat simpatik ya Yang pakai-pakaian model tertutup seperti itu Lama-lama Gak mana coro wong golek mantu Yang golek yang seperti itu Daripada yang blodor Lama-lama jadi nilai bersama Ya ingin saya seperti itu Di terminal juga sama Orang mau makan cari warung Yang kelihatan Ada ayat kursinya Pakai jilbab Atau Paling tidak dia Gak mungkin Nyuguhkan yang tiran Atau yang Haram Kan ada garansi sosial Ada apa Ada garansi apa Sosial Dengan penampilan yang soleh itu kan Masa iya nyuguhkan Oprosan babi Jadi Nilai sosial itu harus Ya tadi harus benar-benar jadi nilai Sehingga negara biar gak capek-capek Polisi juga gak capek kan Karena tugasnya seorang jawa Mau ngawat-ngawat Tapi sudah tidak perlu tegang Karena kebaikan sudah jadi nilai apa Bersama Ingat-ingat ya Ayatnya tadi Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama Iktimar itu menjadi urusan bersama Makanya kalau kita rapat besar Disebut apa Muktamar Muktamar itu urusan bersama Kita tahu di Imamnya sholat juga menopang gojek Karena gak lama-lama Nopang grab Nopang kernet Nopang penjaga Indomaharat Penjaga bensin Pomp bensin Nah dia hanya punya waktu 5 menit Terus imamnya baca bakoran Iya imamnya mursid Mungkin dia Tambah lama Tampah dapat aplos dari Mukhibinnya Tapi makmumnya Dia tambah lama Tampak dapat penghormatan Dari pecintanya Tapi kitanya Wah khusuk wali Kan dia dapat status naik Kita yang Sudah gak ikut jadi wali Diganggu apa Pekerjaannya Kalau ada imam seperti itu Sampai mufarokoh saja Niat Ya Allah sampai sini saja Saya makmum orang itu Silakan orang itu punya urusan sendiri Dengan jenengan Ya sudah Salib saja Itu boleh Kalau dalam pekerjaan Namanya apa Mufarokoh Mufarokoh itu niat Tapi kamu jangan langsung Selonoh mufarokoh Niat dulu Pamit sama Allah Bahwa sekarang mau Mufarokoh Tapi ya jadi sholat yang aneh kan Imamnya masih rukok Kamu terus sujud Terus apa-apa Selesai ya Mungkin dalam pandangan Itu orang lain Maksudnya makmum gimana Ini kok begini Tapi sudah lah Allah Maha Tahu Insya Allah dimaklumi Ya saya baca tentang Fatiha Karena Samban pasti sering baca Fatiha Supaya Apa Sekaligus jadi jimat lah Jadi Kalau kamu sering di jalan-jalan Yang mungkin sepi Atau mungkin Kan tidak semua teman Graf itu nasibnya bagus Yang di Semarang, Jogja Mungkin yang di Kalimantan Di Papa kan Ada yang 10 kilo Tidak ketemu rumah Ya kan Ya lihat di TV-TV itu kan Kasian kan Sudah 10 kilo Tidak ketemu rumah Penumpangnya Kewekar Preman Itu kan Ini makan orang Tidak kan Kan Ujiannya dua Kalau penumpangnya cantik Itu ya Kecobo sahwat Kalau preman takut Jadi orang itu Selalu ujian Yang sedangkan itu kan Jarang orang Jadi Jadi kalau Penumpangnya Perempuan cantik Ujiannya itu sahwat Kalau preman Ujiannya ketakutan Kalau orang yang lemah Bawa uang Ujiannya kamu Ingin garong Jadi Hidup itu memang Semuanya ujian Makanya saya sering ditanya Oleh teman-teman Gus Kalau ujiannya kenal Wihdu elik Sama Kenal Kenal Ujiannya sahwat Kenal Ujiannya ngenyak Itu sama-sama dosa Sahwat Dosa Ngenyak juga Dosa Kadang-kadang orang berpikir Enak kancaran Ngenyak Gak dosa Kata siapa Kancaran ngenyak Itu ya Dosa Karena bawaannya ngenyak Ngenyak itu Menyepelekan Makanya saya itu Enggak mau berteman Sampai Nanti kan Bawaannya ngenyak Atau seneng Ya gak tahu Ya sudah Anda tegir saja Kalau ketemu Ya tak ulang ngaji Tapi ini ngaji terakhir Selain ini Ngaji biasa saja Enggak usah Resmi gini Ngaji kok resmi Anak Pokoknya nanti Suatu saat Kalau pandemi sudah berlalu Saya akan ngaji rebun Ini ngaji Ini ngaji yang kurang bagus Karena ngaturkir Kurang berkah Tapi ya lumayan Masih mau ngaji Ngaji kok Tanggal ini Jam ini Sekarang suatu saat Kamu tak panggil Mas Wahyu datang ke sini Jam ini Enggak mesti bisa Mungkin pas ada acara Maaf kesini Pas ngejek Pas apa Jadi ya sudah Tapi tak maafkan Enggak apa-apa Tak baca kan Supaya sampai tahu Keramatnya Bismillah Nah sebelum Saya bacakan Bismillah Fatiha Tak beritahu Tentang ilmu Tafsirnya Karena ini penting sekali Fatiha itu Dawahnya Allah Tentu itu dawahnya Allah Seolang lagi Itu kalam Wah Tapi yang sudah Diberikan Kesampean Ke kita semua Sehingga Seakan-akan itu Menjadi dawahnya kita Ke Allah Jangan salah Jangan salah loh ya Fatiha itu Dawah Allah Tapi sudah Diberikan ke kita Sehingga posisi kita Itu yang punya itu Nah kenapa ini Perlu dijelaskan Karena nanti ada kalimat Iya kanak budu Wah iya kanestain Kalau itu masih kalam Allah Berarti Allah Ngomong ke kamu Ngendikan ke kamu Kepadamu Aku menyembah Masa Allah menyembah Kamu Nah sehingga ilmu Tafsir itu Menyelesaikan itu dulu ya Saya ulang lagi ya Sebelum saya sering baca Fatiha Aku yakinnya sering baca Ini barokannya Anda faham itu Anda pernah janggal Anda faham itu Ya penting Supaya Anda iskal Anda janggal Sebetulnya di kalimat itu Ada yang janggal Kalau Fatiha itu Kalimatnya Allah Atau kalam Allah Bagaimana dengan kata-kata Iya kanak budu Masa Allah Ngendikan ke kita Kepadamu Kami menyembah Masa Allah menyembah Kita Maka penyelesaiannya Secara ilmu Tafsir gimana Semua ulama mengatakan Bukan satu dua Semuanya mengatakan Di Fatiha itu Semuanya diberi Kawalan kalimat Seolah lagi ya Di Fatiha itu Semuanya diberi Kawalan kalimat Kulu Katakan Wahai hambaku Begini Ya Katakan Wahai hambaku Begini Nah begini ini Pelajaran dari Allah Yang sudah diberikan ke kita Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil Termasuk kita mengatakan Iya kanak budu Wa iya kanasta'in Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita Kalau Allah ngendikan kita Berarti gini Hei wahyu Ihdina suratul mustaqim Tunjukkan saya jalan yang benar Nah nanti kamu terus Ya Allah Anda aja minta Pertolong saya Saya minta tolong siapa Kan jadi panjang kan Ya saya ulang lagi ya Jadi itu Diulumul Quran Diterangkan gimana Sebelum baca Fatiha Ya Fatiha itu Kalamuwah Ngendikan ya Allah Tapi yang sudah Diajarkan ke kita Dan sudah milik Kita Sehingga kalimat itu Menjadi milik kita Tapi ya kalamuwah Tetap kalamuwah Tapi sudah menjadi milik Kita Sudah paham ya Ya pinter Karena kalau tanpa penjelasan Seperti ini Anda akan iskal Bagaimana Allah Iskal itu janggal Bagaimana Allah mengatakan Iya Kanak budu Kan jadi aneh ya Ya jadi Tak jelaskan secara ilmiah ya Jadi kata ulama-ulama tafsir Ayat-ayat Quran Seperti ini Sebetulnya Dimulai dari Kulu Apa Meskipun Tidak dilafatkan Itu kan sama dengan Kulhu Wah Wah Ahad Muhammad Katakan Kalau Tuhan itu Satu Ya namanya Quran itu Kan-kan kalam Allah Membina Nabi-Nya Membina Umatnya Makanya Dikatakan atau Tidak Disini tersembunyi Kata Kulu Katakan Ya Jadi ibarat Apa itu Kamu ngajari Anak kamu lah Please Panggil Jenengan Bapakku lo Itu maksudnya Anak itu Kalimat itu Kalimat kamu Tapi kamu ajarkan ke Anak kamu Terus anak kamu bilang Pak jenengan Bapakku lo Nah ketika Kamu mengatakan Jenengan Bukan kamu mengatakan Jenengan Anak-anakku Berarti Anak-anakku Bapakmu kan Rucu kan Anak kamu Kamu ajari Jenengan Bapak Kuloh Kamu Engkau Bapak saya Anak kamu Mengulang Jenengan Atau Kamu Bapak saya Berarti Itu kalimat Yang kamu ajarkan Tapi sekarang Sudah milik Anak kamu Kalau itu Kalau itu Kalimat kamu Kan lucu Masa anak kamu Kamu bilang Bapak Nah itu Seperti itu Jadi ulama Memberi solusi Atau jawaban Iya karena butuh Itu sebelumnya Ada kata-kata Kulu Katakan Wihambaku Hubungan kamu Dengan saya Adalah Katakan Iya karena butuh Wihya Terus hubungan Kamu dengan saya Katakan juga Dalam doamu Ihdinas Seroton Jelas ya Jadi itu kalam Allah Yang sudah Milik kita Karena diajarkan Allah untuk Kita Tidak 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 jelas Tapi bagus Tidak jelas Kalau kamu jelas Tidak jadi Decrep Jadi gubernur Ini yang tek di Bukhari Tentang Fadilae Apa? Fateha Kalau kamu Menuruh Nomor Hades 5 6 Apal Sampai Leng-leng Leng Masa Semenjak Saya Kenal Nabi Prosesi sosial itu Baik-baik Umumnya Aturan itu Kalau dilanggar Masalah besar Malah dikak Malumat Melanggar Melanggar Umat Tetap Sahabat Kenapa Bukhari Bukhari Nabi Bukhari 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 Pengirian Bukhari 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 tidak harus dirahat selanjutnya normal mulai surat Allah Al-Haqqam ya nonton beberapa solusi yang terkait fatihah, fatihah itu kan kamu semua kan yakin kalau fatihah itu kau luah tapi kan gak mungkin itu mukhatiban diibadi, misalnya ini ngelapat iya ke anak budu kan gak mungkin Allah yang Tuhan, kemudian mengisitawi kita, Allah mengedihkan iya ke anak budu saya menyembah kamu kan lucu, maka imam sawi, imam jalan, semua ulama meski gak solusi ngerti, wayukot daru kobla kau li iya ke anak budu kuluh, jadi istilahnya zaman itu nabi ketemu Allah kemudian diberi ijazah, orang haji mat katakan iya ke anak budu, jadi itu kau luah yang sekarang sudah milik kita, kau luah yang sekarang milik kita, jadi ini akhirnya amin makul li ibad maka dia bilang, fatihah itu dawe apa? ya dawe Allah kalau ada iya ke anak budu, itu dawe Allah yang sudah milik kita sehingga kita kemudian milik kita, terus kita matur dengan Allah iya ke anak budu, kan gak mungkin Allah yang ngertikan ke kita iya ke anak budu iya ke anak budu, ini yang ditafsir tobari kan tafsir selain tobari itu semuanya nginduk tobari, karena tobari sekarang sekitar tahun 300 imam jalan jenis yuti sekitar 100, wafatnya 100 wala berarti terpaut berapa nih? 700, 600 tahun imam jenis yuti tahun 100, wafatnya 100, wafatnya 100, wafatnya 100, wafatnya 100 suka mengedul tafsir jahatnya imam tobari wama maknak kutus iya ke anak budu, terus wahuwa azza wa jala ma'budun la'abidun ambalika mingki wa jibril awamah ma'amah bin rasulillah ketika ada kata iya ke anak budu ya masya Allah apa posisinya abid, makkotofi makbud enggak mungkin, rakab bayang terus kila balralika kalamuhu ta'ala walakinahu hamidah nafsah semua alamadhalika ibadah jadi itu memang kauluwa yang sudah diberikan ke kita akhirnya hubungannya ya milik kita faham ya? jadi contoh jawa kalau balbalingkuhnya ngomong anakmu, ayo ngundang jadi kan bapakmu maksudnya anakmu jadi bapakmu nah itu mah terus sawi model jalalen ini yang masih kitab nopok jalalen belum sawi guys jalalen masih sekarang kan imam cinten mahali, ini tuh jelas di mukaddimah beliau ngentikan wayukot darufi awaliha kulu, nah itu maksudnya wayukot darufi awaliha imam jalalen, imam suyuti ya memang imam mahali semuanya dari bismillah ya sudah kulu karena kalau gak kulu repot misalnya Allah ngentikan bismillah aku minta tolong maksudnya Allah minta ya lucu tuh Allah piyambak ngentikan abtadi'u musta'inan bismillah itu dari mereka jemput ini kan Allah lucu tolong cinten makanya cara kulu setuju mamahali kan itu lama berdebat yang wajib ditakdirkan ini tak wari dari orang pinter ben keren yang wajib ditakdirkan kulu itu mulai iya karena budu apa semua sebagian ulama yang wajib pun mulai iya karena budu karena ini mendesak apa tapi nak cari mamahali yang gak mulai awal kulu karena kalau gak mulai awal maksudnya misalnya Allah ngentikan abtadi'u musta'inan bila maksudnya Allah dwi jaluk tolong jadi dari awal memang kaji nabi didawi pengiran ayo matri kul misalnya kalau nak muqat tapi mufrat kul bismillahirrahman jadi itu kau luah yang sudah milik kita clear ya ini pintar ONE waktu itu dan abu seneng Nabi aku marah jadi banget kayak aku mati nabi barang amck bila פ semoga enggak ya nah yang gue lho duit rancur marahi bareng cernyai gue lho tuh, lho kelakuan kok ngonok gue ya gue lho, gue lho, gue lho, gue lho gue lho, 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 gue lho ya clear ya, sekolah suun ini spesial kan gini pak jadi saya pastikan Hataman Gaya Wengalim yang sekarang ini karena tadi Hataman Awam itu yang beli Sabi Hataman Tahlilannya itu kolhum nah sebetulnya Imam Mahathir sempat menulis Fateha tapi zaman beliau Sugeng itu membahasakan surga Anis Fusani artinya beliau sendiri menganggap Anas itu selesai terus mulai Fateha itu beliau menulis Anis Fusani berfateha beliau adalah di Tertirka Bundut di Tertusno Murite bergumurite Imam Suyuti, orang kue kalau bergumurite kue mau dikhalitok dikhalitok, terus kadang ngadul proposal tidak tepak wajah pilkada ya, orang kue murah khali tidak tepak ya kalau dikhali bergumurati kalau tidak tepak asli ini kalau tidak tepak anak-anakku jadi aku rasa khali itu meruat maksudnya saya tidak tepak wajah, cukup tidak tepak wajah, tidak tepak wajah, tidak tepak wajah bagian ngaji ya, bengapa? ngaji bagian khali ya anak yang nganggur, bengkhali, ngaji takrep tapi malah resiko kalau keliru malah repot ini yang tepik di Bukhari ya tentang Fadilae, apa? Fatiha kalau tidak menerang nomor khadis itu 5.6 apal ya nomor khadis itu 5.6 dari kitabu fadu ilil Qur'an dan Bukhari itu hanya 3 Bukhari itu hanya 0 keredusan, apa? apa itu tangan ini, guys? sepokoknya leng-leng, leng ngaji bertanya tak mana nih bahwa masa-masa, semenjak saya kenal Nabi itu prosesi sosial itu baik-baik umumnya aturan itu tidak dilanggar itu masalah besar malah dikaiti maklumat kalau saya melanggar-melanggarlah orang umat tetap tak sabar apa yang lebih enak? saya kondang dengan itu orang buling berkata-kata Nabi inna wa ta'ala yapsutu yadahu bila'i liatubah musih unna harwa yapsutu yadahu binali liatubah musih unna harwa yapsutu yadahu binali liatubah musih unna harwa yapsutu yadahu binali musih unna harwa yapsutu yadahu binali dikaiti tujuan iba falling sini itu orang dumi menutupi bagaimana? evolved pria dikaiti pengiran action kande juara ini? tetap pengirahan, kapan? tetap dintai nih, agar seringnya roma tukang kulan top tenang pengirahan ya, tak wajah ini dawe nabi original tentang fatihatul kitab hadatana ali bin abdillah hadatana yahya bin sa'id hadatana syubah, kal hadatani khubeh bin abdirrohman an hafaz bin asim, an nabi sa'id al mu'allah, kal kuntu usalli ini ada yang asmaneniku, abdi sa'id al mu'allah, ada yang dikitab ini kudutu itu ada yang dikitab ini misalnya kitab itu ada apa-apa tapi harus ganti parmen atau parmen mesti cerita sahabat ya, untuk anak usalli, saya ini sedang sholat padahani an nabiyu sallallahu alaihi wa sallam balap ujibu jadi nabiyu yang unik, karena sholat itu nabiyu yang unik maksudnya jadab orang unik tapi nabiyu yang berjalan, abang itu sholat iya, dikitab seorang sholat kan tau gak cita akrim kan, iya sholat kok kok jawab batalkan ciling, tau gak cita akrim berarti nabiyu yang unik karena ini terus umat-umat secara niru ngalimi, niru unik ini adalah pengalaman roh model kia iku itu wakil orang yang asli, orang yang repot, orang yang asli kuat ha 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 ya pak robos cangg iya, iya, cocok-cocok gitu aku, 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 esau itu suku, aku sudah udara kan, kenapa, gak mengenai nomor 505 U6 ya Nah alamannya Sobito nomor kan boton kumpulnya rasulullah ini kuntuk soli cunggu tak celok orang jawab tapi ya Rasulullah Terus Itu beda Jadi nabi itu yang unik Wah, menurut mati Bermakasih yang di islam untuk pergi Nabi itu juga unik Bermakasih yang terserempian Ini bukan Bukhari Kalau aku gunakan Terus benar maksudnya ada kitab, maksudnya ini spesial menghormati mahal ini, menghasilkan mahal ini terus tidak mundur, maksudnya harus mati, menghasilkan alhamdulillah, istajibulillah, walir rasul, iddah tapi ini nabi juga mureng-mureng, yurah juga malasumakal, alau alimuqa'adzama suratin al-qur'an, qoblaan takhtu jamin al-masyid maksudnya tidak ulang, sudurnya mureng-mureng, tidak ulang surat terbaik surat terbaik, terdasar, teragam nabi digandeng, itu nabi nabi kecewaannya, tenang, orang-orang nurut jadi tidak ada dari nabi, ada ada tradisi seperti itu aslinya, naturalisasi ini cerita, cerita yang original kalau aku sampai bulat, tenang nabi ketika dikecewakan itu malah tidak ulang, tidak ulang adzama suratin, terbaik maksudnya di gandeng malam ma'arut, nanti ngeresak kita, anak ruja jadi di gandeng, nanti itu api itu pintu keluar kok orang dijadzai? protes itu? nabi jari bareng dijadzai, sederhana matu-matu ini sudah matu-matu jadi sahabat yang berbual nabi ditegur nabi ditegur jari-jari sederhana matu-matu ini sudah matu-matu nabi jari tenang, orang-orang tersinggur terus di gandeng, nabi tawar surat terbaik sederhana matu-matu terus di gandeng pas sampai pintu, keluar kurung tawar surat, nabi nabi sehingga kuatannya matu, gosare kita coba surat nabi-nabi, gitu nah, nabi, nabi, nabi aku sudah berbual di sini, aku sudah berduit nah, nabi lu ini berharap Bukhari ini bisa, nomornya kasih surat? 5, 6 jika itu itu judul Bapu Fatih Hatil Kitab Sekolah Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi gelare Fatiha Pitu Ini maknanya Gampang Sebab itu Fatiha harus kita paksakan Harus kita paksakan Kalau misalnya Bismillah itu tidak termasuk Fatiha, maka ihdina suratul mustaqim Satu ayat Ketujuh Jadi kalau bismillah sudah Satu ayat Berarti langsung ihdina suratul mustaqim itu Ketujuh, pokoknya apapun itu harus dipaksa Ketujuh, karena Fatiha itu statusnya Harus berjumlah apa? Tujuh Itu yang cerita Cerita ilmiah murni Ini cerita mati nabi yang rondok dukun Ini kuna-kuna itu ada orang rondok Tukang suwa Karena itu juga gemen orang tukang Geding orang tukang apa? Ini cerita yang rondok suwa Ini adalah Bukhari Bukan gawean pulang ini Ini adalah Bukhari Ini juga Ini yang rondok Sandri Ngaji rapati sopukim mulai Dibu 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 Di keluarga Dibu 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 Nah ini ceritanya Abu Sayyid Nabi Al-Qudri Kuna Fimasyirin Kita ini dalam perjalanan Panazal Kita singgah di satu daerah Fajat Ini Jariyatun 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 Dibu Kuna ini ketua suku lagi loro apa diantara kalian dari kata rukiah rukiah itu jadi profesi siram banyuwaki menbrodol ya panggil banyuwaki air keras maka saya sudah mengganggu disini banyak itu gede maka saya sudah mengganggu saya sudah disini banyak kali saya sudah mengganggu pahal mingkumrokin maka anak rojulan maka anak banuhu biruqiyah maka saya berkata biruqiyah saya sudah mengganggu rupiah pokoknya sementingnya terus ada yang berakhir jadi santri itu sudah mengganggu orang hendak mengendalir jendak bahwa mulai berakhir maka yang berakhir di ahli suwa ada yang berlaku kalau tidak berlaku maka mengganggu kejadian dah berakhir gitu walaupun mengganggu karena teman-teman berakhir jadi orang muria bahwa orang muria itu sudah bersalah petua suku itu mari jadi kalau yang dikongsi mandi itu itu tidak peduli itu tidak peduli mas ada kitab ini jadi dikongsi peduli dan dihormati susu peduli Terima kasih. 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 Terima kasih.